Intro Daun pada bonsai adalah salah satu hal yang paling penting diperhatikan saat kita pertama kali memilih jenis pohon yang akan kita jadikan sebuah bonsai. Kenapa bisa begitu? Ya karena bonsai yang sudah jadi, proporsi ukuran daun harus seimbang dengan besar ranting, cabang, dan juga batang. Kalau sudah seimbang dan ideal, maka bonsai kita akan semakin indah dan menjadi miniatur pohon yang sempurna di alam. Hal ini yang akan menambah nilai saat diikutsertakan ke ajang kontes bonsai. Lantas, bagaimana cara kita mengecilkan daun bonsai agar bonsai kita menjadi sempurna? Oke, berikut cara mengecilkan daun pada bonsai. Yang pertama, pruning daun. Menghilangkan semua daun bonsai secara teratur akan memicu pertumbuhan daun baru yang lebih kecil. Karena ketika daun dibotong, tanaman akan menggunakan sisa sumber daya untuk menumpukan daun yang baru. Yang kedua, pruning cabang. Lakukan pemangkasan cabang secara teratur agar pertumbuhan cabang dan daunnya tetap terkendali. Pemangkasan ini merangsem pertumbuhan cabang baru yang lebih kecil. Yang ketiga, pruning akar. Lakukan pemotongan akar bonsai secara berkala saat akar sudah memenuhi pot. Hal ini untuk menjaga ukuran supaya tidak berkembang terlalu besar. Akar yang besar akan menyalurkan makanan yang besar pula. Sedangkan akar yang lebih kecil dapat mendukung pertumbuhan daun yang lebih kecil juga. Yang keempat, pemupukan yang terkendali. Pemupukan yang tepat dengan jumlah nutrisi yang tepat dapat membantu mengendalikan pertumbuhan dan ukuran daun. Pemupukan berlebihan dapat menyebabkan daun menjadi lebih besar. Apalagi menggunakan pupuk yang tinggi unsur nitrogennya. Karena nitrogen berperan untuk meningkatkan tumbuhan daun, ukuran daun, dan intensitas warna hijau pada daun. Yang kelima, memakai pot tipis. Semakin tipis sebuah pot, akan menampung media tanam yang sedikit. Semakin sedikit media, maka semakin sedikit pula unsur hara untuk bonsai kita. Pot yang tipis juga akan membatasi ruang bagi akar untuk tumbuh. Hal ini yang mendorong pertumbuhan daun menjadi lebih kecil. Nomor enam. Taruh bonsai kita di bawah sinar matahari yang cukup. Sinar matahari yang cukup sangat baik untuk bonsai yang sudah jadi. Selain itu, untuk menghambat pertumbuhan tunas baru, juga berguna untuk mengecilkan daun. Mengapa bisa begitu? Pada tanaman, hormon pertumbuhan utama yang terlibat dalam pengaturan ukuran dan pertumbuhan daun adalah hormon auksin. Auxin adalah salah satu jenis hormon tumbuhan yang memengaruhi berbagai aspek pertumbuhan, termasuk pembentukan dan ukuran daun. Hormon auksin berada di ujung-ujung ranting dan daun. Nah, hormon ini akan hilang jika terkena sinar matahari secara langsung. Jika dibiarkan, hormon auksin akan memicu pertumbuhan tunas-tunas angin yang akan merusak komposisi bonsai yang sudah jadi. Yang ketujuh, lakukan grafting atau sambung sisip dengan jenis mikro. Jenis mikro pada tanaman bonsai adalah suatu kelainan dalam sebuah pohon. Ketika pohon mikro itu berbuah, lalu buah itu ditanam, maka kelainan mikro tersebut akan sangat kecil sekali persentasenya untuk diturunkan ke dalam tanaman yang dari biji tersebut. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengecilkan daun pada jenis tertentu adalah dengan cara grafting, dengan jenis yang berdaun lebih kecil atau mikro. Selain ketujuh cara di atas, perawatan dan pemeliharaan yang cermat serta pengaturan lingkungan yang tepat juga berkontribusi pada ukuran daun bonsai. Dengan menggabungkan semua faktor ini, kita dapat menciptakan tampilan bonsai yang proporsional antara daun, cabang, dan rantingnya. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Evergreen! Terima kasih sudah menonton!